Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel MyInner and Recourse AI Ya, dah lama saya nggak posting video ya Dari mulai awal tahun baru kemarin Jadi video ini saya mau sekitar sharing juga Mengenai masalah PC komputer Jadi banyak ya Yang bermasalah pada PC Ini adalah bagian nyentrum di Casing atau body Dan banyak tutorial-tutorial lainnya Yang katanya harus modifikasi Power supply-nya atau mau Beli power supply yang khusus Yang bagus yang ini Nah, pada video kali ini saya mau sedikit sharing juga Gimana cara termudah Untuk menghilangkan Nyentrum di body Atau casing dari CPU atau PC ini Ini adalah CPU saya Jenis yang lama, tahun 2006 Ini bisa lihat Itu seri MSI Ya, kalau sekarang MSI ini Ini adalah seri gaming ya P ini model lama Tahun 2006 945 PL Neo Jadi lagi rusak di bagian VGA car Dan sayangnya driver motherboardnya Mentok di Windows XP Tapi saya nggak akan bahas masalah itu Nah, kita kembali lagi ke masalah Body Komputer yang sering nyentrum Jadi saya akan coba tes langsung Bodinya Nah, dalam gulis seperti ini Kita coba periksa Bagian casing Bisa dilihat Lampu testband saya menyala Bagian casing teraliri dengan arus Nah, saya lihat Jadi, solusinya Yang sangat mudah adalah Teman-teman terus pasang grounding Seperti ini Jika Ini tertancap Ke salah satu casing Kita ke bawahnya Bisa lihat Langsung Terus bocornya Dibuang ke bumi Sehingga Tidak ada Kesetrum Nah, gimana caranya Jika teman-teman Tidak memiliki kabel grounding Seperti ini Dan Untuk pembuat dan groundingnya Cukup memakan waktu ya Cara termudahnya Yang paling sangat mudah Teman-teman Cukup Balik aja Posisi Stacker Pada stop kontak ini Posisi putih ini Sudah saya kasih tanda Di posisi Sebelah Bawah ya Nah, jika kita Balik seperti ini Dan Saya tes lagi Ke Kron Ke body Bisa dilihat Lampu test pen Tidak menyala Sama sekali Nah Bisa dilihat Tidak ada Terjadinya Kebocoran arus Lampu test pen Tetap Mati Berbeda Jika Seandainya Posisi Stackernya Saya balik lagi Seperti ini Saya pindahin aja Posisinya Gak susah Oke Dan Saya tes lagi Nah Bisa lihat Menyala Dan Kalau kita balik Nah Tes pennya Tidak menyala Lagi Jadi tidak ada Harus bocor Yang terjadi Pada casing Jadi Solusi Pembalikan Stacker Atau Colokan Pada komputer Itu solusi Yang paling mudah Untuk dilakukan Dibanding Jika teman-teman Harus memasang Kabel grounding Seperti ini Ke body PC Karena harus Menggali tanah Atau memasang paku Di tembok katanya ya Tapi itu Tidak disarankan Untuk memasang paku Ke tembok Karena akan mengganggu Jalan kita Di Sekitar sana Jadi teman-teman Solusinya Yaitu Bisa teman-teman Pasang grounding Langsung Ke pembumian Di bawah tanah Atau Bisa dengan Cara membalik Posisi Stacker Pada colokan Dari PC Tersebut Nah Semoga Bisa bermanfaat Tutorial ini Dan Jangan lupa Klik like Share Dan subscribe Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa